Halo sahabat belajar, salam jumpa kembali dalam catatan si perantau, salam belajar Setelah sebelumnya kita belajar mengenai jenis-jenis manusia purba di Indonesia Sekarang kita akan membahas tentang jenis-jenis manusia purba di Afrika Baik, langsung saja kita mulai Jenis manusia purba di Afrika yang pertama adalah Australopithecus afarensis Menurut para ahli, Australopithecus afarensis ini merupakan salah satu hominitua di dunia Fosilnya pertama kali ditemukan oleh D. Johansson, M. Taib, dan Yechopens pada lapisan Pleistocene Fosil tersebut ditemukan pada tahun 1974 di Etiopia Dan diperkirakan berusia 4 juta tahun Menurut buku sangiran menjawab, baca bukunya deh, keren isinya Australopithecus afarensis ini dikenal dengan nama Lucy Fosil yang ditemukan ini cukup lengkap Yakni terdiri atas komponen tengkorak, rahang bawah, tulang anggota badan, tulang belakang, tulang rusuk, dan tulang pinggul Tinggi badan Lucy diperkirakan 1,2 meter Oleh karena sifat kepurbaan yang dimilikinya, Lucy seringkali dijuluki sebagai ibu kemanusiaan Menurut rekonstruksi para ahli, tubuh Lucy ini mirip simpanse Dengan ukuran otak sekitar 425 cc Muka besar dan menonjol ke depan Leher kuat, perkembangan otot nyata, serta rahang yang kekar Lucy memiliki tangan yang panjang, kaki pendek Serta tulang pinggul dan tulang paha yang menunjukkan bahwa ia telah mampu berdiri tegak dan bipedal Para ahli kemudian menyempakati bahwa Australopithecus afarensis ini merupakan percabangan pertama dari kera kemanusia Baik, untuk jenis manusia purba yang kedua adalah Australopithecus africanus Australopithecus africanus adalah jenis spesies hominid awal yang hidup sekitar 3-2 juta tahun yang lalu Tepatnya pada masa Pleiocene Australopithecus africanus pertama kali ditemukan oleh Raimondar di taung Afrika Selatan pada tahun 1924 Menurut Raimondar, Australopithecus africanus memiliki karakteristik yaitu Dapat berdiri tegak dan berjalan dengan kedua kaki Memiliki tinggi sekitar 150 cm Memiliki volume otak 450-600 cc Bertempat tinggal di tempat terbuka seperti padang rumput Dan hidup sekitar 3-2 juta tahun yang lalu Melalui bentuk tengkorak dan rahang Diperkirakan Australopithecus africanus Telah mengonsumsi tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan Pada perkembangan selanjutnya Baru mulai memakan daging Oleh karena itu Para ahli mengkategorikan Australopithecus africanus Sebagai spesies pertama yang melakukan perburuan binatang besar Hal tersebut didasarkan pada banyaknya pecahan tulang binatang Yang ditemukan di sekitar fosil Australopithecus africanus Struktur Australopithecus africanus Lebih mudah daripada Australopithecus afarensis Maka dari itu para ahli menganggap Bahwa Australopithecus africanus Merupakan keturunan langsung dari Australopithecus afarensis Kemudian jenis manusia purba yang ketiga Adalah Ardipithecus ramidus Fosil Ardipithecus ramidus Ditemukan oleh Yohannes Helselasi Pada tahun 1994 di Etiopia Yang kemudian mengundang rasa ingin tahu Para antropolog dari Universitas Berkeley Menurut hasil rekonstruksi para ahli Ardipithecus ramidus Memiliki berat sekitar 50 kg Dengan tinggi badan 120 cm Volume otak Sukuran dengan otak simpanse Dan diperkirakan Hidup pada 4,4 juta tahun yang lalu Berdasarkan dari analisis lengan Jari tangan dan jari kaki Para ahli menyimpulkan bahwa Ardipithecus ramidus pandai memajat pohon Meskipun Ardipithecus ramidus Lebih banyak menghabiskan waktu di pohon Namun dapat menyesuaikan diri Dengan berjalan tegak di tanah Ardipithecus ramidus Memiliki gigi seri dan gigi taring Yang lebih besar dari kera modern Maka berdasarkan analisis gigi tersebut Dapat diketahui bahwa Ardipithecus ramidus Adalah pemakan buah-buahan Tanaman Daun Dan mamalia kecil Oke Jenis manusia purba yang keempat Adalah Australopithecus robustus Australopithecus robustus Ditemukan oleh Robert Brom di Chromdry dan Swagstrans Afrika Selatan Australopithecus robustus Diperkirakan hidup 2-1 juta tahun yang lalu Australopithecus robustus Memiliki ciri-ciri yaitu Muka lebar Lebih datar Dan lebih rendah Dibandingkan Australopithecus africanus Rahang dan gigi Berukuran besar dan kuat Memiliki susunan gigi taring Dan seri lebih teratur Australopithecus robustus Termasuk tipe vegetarian Memakan tumbuh-tumbuhan Dedaunan Buah dan biji-bijian Dan selanjutnya Jenis manusia purba di Afrika yang kelima Yaitu Homo rhodesiansis Atau Homo africanus Fosil tempurung kepala Homo rhodesiansis Ditemukan pertama kali Oleh Tom Siegler Seorang penambang timah Di Gua Broken Hill Rhodesia, Simbabwe Pada tahun 1921 Penemuan tersebut Lebih lanjut Kemudian diteliti oleh Raymond Dard dan Robert Blum Dan kemudian Mereka berdua menemukan Tulang paha Rahang bawah Dan tulang kering Kemudian Mereka menyimpulkan bahwa Homo rhodesiansis Merupakan nenek moyang Bangsa Afrika Dari ras negroid Homo rhodesiansis Hidup pada 300.000 sampai 125.000 tahun yang lalu Dan diperkirakan Memiliki karakteristik kehidupan Yang lebih maju Daripada manusia purba Jenis Australopithecus africanus Usia fosil Homo rhodesiansis Lebih mudah Dan ditemukan Pada lapisan Pleistosen atas Oke Sudah selesai Waktu kita Itu adalah beberapa jenis Manusia purba di Afrika Sebelum undur diri Jangan lupa Bantu subscribe Bagi yang belum Bantu like Comment Dan share Ke lebih banyak orang Terima kasih Semoga bermanfaat Salam belajar Terima kasih